Halo semuanya Wah, hari Minggu di Seattle sekarang ini Dan cuaca nya dingin banget sih Luar hujan guys, kalo kalian bisa liat Hujan lumayan keras Tapi What's new, right? Iksanit banget hari ini karena kita akan masak Nasi goreng apa? Nasi gila aja Nasi gila, bukan nasi goreng gila Kita cek dulu sama chefnya Make sure, bener Kalo ga ntar, keluarnya beda Tapi pasti hari ini ikanit banget Karena ini chef yang sangat Berbakat sekali, kalian pasti ga penasaran kan Jadinya kayak apa kan Jadi kita akan masak, masih gila ini Kedua kalinya, tapi kali ini Ingredientsnya lebih berbeda, karena lebih komplit Dan ini Persiapan nih, seperti kalian tau Mbak Selin mau buka gerobak makanan Nanti kalo dia ada buka, kalian harus Langganan semua pokoknya Jadi semoga ini vlognya ga fail Ini pertama kali nge-vlog Ci Selin masak nih, jadi hopefully it's gonna come out good So, kita ikutin nih Ci Selin, instruksinya gimana Yang paling pertama kalo nasi gila Pasti perlu nasi ya Nasinya kita udah masak dari kemarin Jadi ini nasinya adalah nasi hari kedua Dan ini ada chicken Chicken breast Dan chicken breast itu sama Ci Selin Tadi udah dimasukin, udah direbus Jadi tadi direbus dulu Habis direbus nanti akan disuir-suwir Lalu juga ada bakso Ini bakso sama sosisnya udah dicampur Ini halal Oh iya ini halal Dan ini ada sayur Ini caosin Chai sim Chia sim Chia sim Chai Chai sim Ini udah dipotong-potong Udah dicuci Ini ada kol Di sini Ini ada bawang merah Bawang putih udah dicampur Tapi yang paling penting Ini the magic Ingredients Kemiri Kemiri ini bawa dari Jakarta Langsung Dan ini kenapa nih Beb? Dibuang ini apanya? Kotoran ayam Oh kotoran ayam ya Jadi itu adalah ingredientsnya Dan step pertama Ngerebus ayam terlebih dahulu kita Itu ayamnya biasanya direbusnya Kamu berapa lama? Selama-lama Maksudnya lama Gimana ya sampe Gak pake feeling Pake feeling ya Biasanya mungkin 20 menit? Iya sampe dia tuh kayak Kayak udah mateng aja gitu Tanaman ayam kan Yang paling lama ya? Iya Gak gitu sih Pake feeling aja sih Ini manasin Sekarang mau bumbu alusnya Bumbu alusnya ntar ini semua Oke Ini semua sama ini Kayak pake feeling Hehehe Semua pake feeling nih Iya Natural talent guys ini Nooo Hehehe Bawangnya dulu Asih campur kemiri ya Nih Ini udah smellnya kayak Yang jualan di Gerobak nih Mau kajun? Udah jubu kajun dah lah Tenang Hehehe Ini kalo bisa sih Kalo bisa sih diulek Diulek ya? Kalau kita blender Padahanya Kita gak punya ulekan disini Oh my god Kayak sedikit lagi ini ya Iya Jangan tak apa pake minyak Iya Karena minyak yang akan bikin wangi Dan semuanya keluar rasanya Masih langsung masukin bakso sama sosisnya Iya Tidak Tadang aku pake garam dikit Oh kasih garam Dikit aja Dikit aja Tadi itu udah agak menggoseng gitu Gak apa Gak apa ya Gak apa ya Nanti kok udah agak gosong tuh guys Biar bumbunya nyatu semua Dipindahin dulu ke piring Pasti masak telor ya beb Next Ingredients are The eggs Kita pake 4 ya Buat berdua Gak sih Jadi mungkin itu bisa jadi kayak 5 porsi Ini kalo masak keluar gitu Kamu sukanya heatnya yang ngejiem Iya ngejiem Iya ngejiem Iya Ini masih kayak diorang aripin Iya Ini ngejiem Tapi ada banyak enak su Aku tak tahu kenapa Tapi Kekau 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 Gak jadi pen Masukin deh Bantuin istri dulu Saus tiram Saus tiram nih yang pertama Sambol Sambol aja banyak-banyak Kok gak bisa pedes Oh iya Aduh Pedes nih guys Takut aku Ini dia the best Bango Kecap manis Kecap asin Sedikit aja Garam tadi Oke garam Tambah lagi Yang the best part Best part yang lupa Masjid Mecin Kita kan anak mecin Jadi ini dia Tidak bisa hidup tanpa mecin guys Hehehe Langsung tuangin dia yang bikin enak nih Hmm Hmm Mecin is life Hmm Baunya tuh udah makin enak ya Mantap Sayur Sayur Campur semua ya Sayurnya sama telurnya langsung dicampur Campur itu langsung That's to start guys Diaduk-aduk sampai campur semuanya Nanti si ayam Terakhir ya ayam Atau bisa ditambahin Apinya digedein Oke Karena kita mau gosongin lagi Rasa burn itu ya Rasa burn itu ya Rasa burn itu enak Rasa burn itu enak Enak ya Wow It's actually pretty similar Mirip ya main Jakarta ya Bang Zaki I'm coming for you Bang Zaki I'm coming for you bro Hehehe Hehehe Wow Ya smell really good guys Andai kan kalian bisa cium baunya Wow And homemade is actually pretty just as good ya Iya Jadi ayamnya sekarang udah dikeluarin Dan langsung dipotong Udah mateng ya guys dalemnya Pastiin gak ada yang merah dalemnya Semuanya udah mateng Karena ayam itu kok masih merah Apalagi bahaya Ini disuir-suir Tertinggal ditaburin Di nasi gila Ini udah gak gosong Udah gak gosong ya Ayam Ayamnya dicampurin Kedalam Karena ini diaduk juga Sama sosis Sama baso Dan sayurnya Sayurnya Diaduk Sampai nyampur Nah abis itu Nasinya udah dipanasin Langsung dicampur Kesini Oh man That look so good Gila deng Sabar sih Mau makan ini sih Ini adalah hasilnya guys Dari masakannya Ciselin Gimana bep? Reviewnya Gimana bep? Nggak lupa makan ini Oh iya kok Rasanya sama Kayak yang Jakarta Yang Jakarta Yang Jakarta jauh lebih enak Karena juga Mincinnya Oh Mincinnya enak lebih enak Oke Sekarang kalian lihat Aku yang coba ini Thank you loh dari masakin Isi yang paling terbaik Yang terbaik Isi yang terbaik Dia reaksinya Jep aja Kayaknya Tentu saja Yang terbaik Ya, kamu benar Sangat bagus 9 out of 10 nih, tinggal sedikit lagi nih Jadi ini sedikit gitu Pakai sambal kan? Iya, pakai sambal ya harus pakai sambal Kayaknya kayak, kalau buka Jakarta rame sih nih harusnya Amin Guys, kalian harus cobain sih Gak bohong, ini gak lebay Ini honest review Siap Berasa itu berasa ya, kecapnya Sambalnya juga agak pedis sih berasa Campurannya antara sosis, baso, sama ayamnya balance banget Sama sayurannya juga Jadi semuanya bisa berasa sih Ini It's really good It's really really good guys Piring kita Bersih semua guys Saking enaknya Gila sih Ini Actually enak sih daripada beli sih Masak sendiri sih Hasilnya Dan kita lihat di luar Masih hujan guys Sampai kabutnya begitu Gak kelihatan jarak jauh Dan kita sambil nonton Netflix Tapi ternyata batang nonton si Rednotes Ganti yang lain nampaknya Itu adalah konten masak kita hari ini Pertama kali iseng aja si nyoba sih Bikin konten masak Siapa tau kalian tertarik Jadi siapa tau kalian mau coba juga masak sendiri dirumah Kalau kalian punya ide Kedepannya Kalian mau ciesli masak apa Kalian bisa tulis di comment section di bawah Dan kita say thank you dulu sama yang masak Thank you so much Sudah dimasakan Sudah dimasakin Habis ini Gantian tugas gue Cuci piring Cuci piring bersih-bersih Ngelap-ngelap Biar rumahnya Balik lagi ke semua Jadi itu teamwork Satu masak Satu bersih-bersih guys To the best So guys Thank you so much Yang udah nonton Semoga kalian enjoy kontennya hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And we'll see you guys again In the next video Peace out Peace out